Dan di hari yang berbahagia ini, Minggu tanggal 14 Juli tahun 2019, kita melaksanakan rapat pengurus lengkap tahunan yang pertama. Rapat pleno program kerja Pak Gui Pantulang Rusuk Surabaya periode 2019-2020 dinyatakan sah dan dibuka. Jadi beliau titip kata sambutan memang karena berhalangannya beliau itu ada satu alasan yang memang sangat-sangat mandatori yang tidak bisa ditinggal karena kesehatan. Jadi yang saya banggakan, Romo Moderator PTRS Romo Dio Sisan Juvencius Fusi Nusantara. Yang saya kasihi Dewan Pertimbangan, yaitu Dewan Berminah, dan Dewan Kehormatan, Dewan-Dewan Penasehat, Pengurus PTRS periode ke-6, Serta tamu kita, Romo Lukas dan Bruder, Shalom. Pertama-tama syukur atas karunianya, pada hari ini kita semua dapat hadir di tempat ini untuk mengikuti rapat pengurus lengkap tahunan ke-1 untuk masa kepengurusan tahun 2019-2022. Selaku Ketua Umum, saya merasa sangat senang dan bangga, serta berterima kasih bahwa ada 75 persen pengurus PTRS periode ke-6 dalam rapat ini. Hal ini sudah merupakan cerminan pengurus yang mau berkontribusi, serta memiliki komitmen yang tinggi untuk memulai pelayanan di komunitas PTRS. Pada rapat pengurus lengkap tahunan PTRS kali ini, saya menampaikan mohon maaf sebesar-besarnya atau sedalam-dalamnya, karena tidak dapat hadir memimpin rapat pengurus lengkap tahunan yang pertama ini, mengingat adanya rangkaian persiapan medis yang harus saya jalani, yang tidak dapat dirubah jadwalnya di Thailand. Maka dengan sangat menyesal saya tidak dapat memimpin rapat ini. Untuk itu, saya percayakan sepenuhnya rapat ini kepada Dewan Pembina, serta Wakil Ketua Umum 1, 2, dan 3 selaku Wakil saya. Dengan demikian, segala sesuatu yang diputuskan oleh Ketua Sidang, yang didampingi oleh 3 Wakil Ketua Umum di dalam menyusun program kerja dan rencana anggarannya, dianggap sah dan diterima sebagai pertanggung jawaban saya selaku Ketua Umum. Saya yakin dan percaya bahwa rapat ini dapat berjalan dengan lancar dan sukses. Semoga kepengurusan PTRS periode ke-6 ini dapat menjadi lebih solid, semangat, dan tetap berkomitmen di dalam melaksanakan karya pelayanan, sesuai dengan tema rapat pengurus lengkap tahun kali ini, yaitu disiplin dan setia dalam pelayanan. Matius 25, ayat 23 nih, Romo. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada Dewan Pembina dan seluruh Panitia SCOC, salam persudaraan Ketua Umum Paguyupan Tulang Rusuk, Tegu Kinarto Hartati. Mengingat kondisi medis, mari kita bersama-sama mendoakan dengan cukup mendoakan salam Maria satu kali. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Amin. Muka-muka Bunda Maria mendengar, dan minta puterannya membantu, segera Ketua Umum kita ini bisa cepat kembali normal, sehat, dan bisa memimpin kami kembali. Tadi saya menelpon beliau sedang ada di Labuan Bajo, dan beliau menyampaikan salam hormat, sukses selalu dalam tugas dan pelayanan BTRS. BTRS, Yesus! Robo Musi, Yesus! Pak Jeffrey, Yesus! Pak Yungi, Yesus! Pak Teju, Yesus! Terima kasih.